Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bersyukur kepada Allah SWT yang masih melimpahkan rahmat dan ikmat kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin tidak lupa pula bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-153 dari Surah An-Nisa iaitu yang menerangkan tentang kelancangan Ahlul Kitab iaitu sifat yang tercelah yang dimiliki oleh Ahlul Kitab sebelum ini kita sudah terangkan apabila disebut Ahlul Kitab bermakna yang dimaksudkan adalah orang-orang yang pernah menerima Kitab Suci mereka itu adalah yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa alaihi salam atau pengikut Nabi Daud alaihi salam atau pengikut Nabi Isa alaihi salam karena kepada Nabi-Nabi tersebut telah diturunkan Kitab-Kitab Suci kepada Nabi Musa Kitab Suci Taurat kepada Nabi Daud Kitab Suci Zabur kepada Nabi Isa Kitab Suci Injil mereka itu adalah dari kalangan Bani Israel kalau disebut Israel bermakna Nabi Ya'qub alaihi salam gelar Nabi Ya'qub adalah Israel Bani Israel keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam mereka ini hidup dahulu pada masa Nabi Musa pada masa Nabi Daud sehinggalah pada masa Nabi Isa alaihi salam kemudian mereka juga tetap berterusan sampailah ke masa Nabi Muhammad salallahu alaihi salam dan berterusan juga hidup mereka hingga ke hari ini bahkan hingga ke akhir zaman karena di akhir zaman kelak akan terjadi peperangan besar antara umat Islam orang-orang beriman dengan mereka yang mengaku sebagai keturunan Israel keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam mereka dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani Yahudi mengaku sebagai pengikut Nabi Musa alaihi salam Nasrani mengaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihi salam hanya mengaku bukan sebenar-benarnya pengikut yang sejati karena kalau memang ia pengikut yang sejati yang sebenarnya kalau memang ia mengikuti Nabi Musa maka pasti mereka mentawahid dengan Allah kalau memang ia mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Isa maka pasti mereka mentawahidkan Allah kemudian pasti mereka akan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad apa sebab? sebab sifat Nabi Muhammad itu terdapat di dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam apa kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelum ini ayat sebelum ini sudah diterangkan tentang dua kelompok manusia iaitu kelompok orang-orang yang kafir kemudian diterangkan mereka itu diantaranya dari kerangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kemudian kelompok orang-orang beriman iaitu pada masa Rasulullah adalah yang yang mengikuti Rasulullah yang membenarkan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah hinggalah ke hari ini dua kelompok ini tetap ada hingga hari ini sampai hari kiamat nanti kemudian ayat ini pula menerangkan dengan lebih terperinci lagi siapa itu kelompok orang-orang kafir maka diterangkanlah kelompok orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang lancang dalam berkata-kata lancang maknanya perkataan yang dikeluarkan tanpa adab tanpa sopan santun kemudian perkataan itu adalah perkataan yang salah sepenuhnya tidak bisa diterima perkataan yang batil apalagi ditujukan kepada Rasul yang semestinya dimuliakan yang semestinya dihargai dan dihormati apa kata-kata mereka yang lancang kepada Rasul kepada Rasulullah atau kepada Nabi Musa alaihi salam dahulu di dalam ayat ini diterangkan tentang kelancangan mereka kepada Rasulullah dan juga kelancangan mereka kepada Nabi Musa alaihi salam mengapa dikaitkan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa sebab apabila orang-orang Yahudi itu lancang berkata kepada Nabi Musa dahulu dan Nabi Musa itu adalah Nabi mereka sendiri dari kalangan mereka sendiri maka apabila mereka lancang pada masa Rasulullah kepada Rasulullah dan Rasulullah bukan dari kalangan Bani Israel karena Rasulullah ini dari bangsa Arab bangsa Arab ini dari Bani Ismail maka kalau kepada Nabi Musa sejadahulu mereka lancang maka apabila mereka lancang kepada Rasulullah maka itu adalah perkara yang tidak mengherankan jadi apabila demikian maka wahai Muhammad ayat ini sebenarnya adalah hiburan kepada Rasulullah ayat ini adalah hiburan kepada Rasulullah karena perkara ini terjadi pada Rasulullah ketika mereka lancang kepada Rasulullah Rasulullah menjadi kecewa menjadi sedih menjadi sibuk memikirkannya mengapalah seperti ini perkataan orang Yahudi kepada saya ini iaitu perkataan yang lancang turun ayat ini jangan kamu sedih wahai Rasulullah apa yang kamu terima itu sebenarnya dahulu Nabi Musa telah juga menerimanya dari mereka bermakna perkara yang seperti ini adalah sunnatullah sunnatullah maknanya perkara yang memang berlaku sepanjang masa mungkin waktunya saja berlainan orangnya saja berbeda tetapi yang berlaku itu adalah itu itu juga iaitu mereka yang tidak suka kepada kebenaran dahulu lancang kepada Nabi Musa AS maka yang tidak suka kebenaran pada masa Rasulullah juga lancang kepada Rasulullah AS dan itu akan terus berulang sampai ke hari ini orang yang tidak suka kebenaran pada hari ini akan lancang pula kepada pewaris para Nabi pewaris para Rasul karena Nabi dan Rasul sudah tidak ada lagi Rasul yang terakhir Nabi Muhammad siapa pewaris-pewaris mereka para ulama maka orang yang tidak suka kepada kebenaran akan lancang juga kepada para ulama eh para ulama jangan urusi urusan kami ini urusan budaya ini tak ada kaitan dengan agama seperti yang kita ikuti pada hari ini tentang kontes ratu cantik dunia yang akan diadakan apa kata mereka eh para ulama karena sudah ada sudah ada peringatan dari majlis ulama eh ulama jangan urusi urusan kami ini perkara berkaitan dengan budaya ini budaya kami membolehkannya ini kaitannya dengan bisnis ini ini kaitannya dengan defisa negara ini dan seterusnya ini berlaku pada masa sekarang yang seperti ini juga berlaku pada masa dahulu maka jangan sedih dengan perkataan yang seperti itu melalui ayat ini Rasulullah menghibur Rasulnya jangan sedih kamu wahai Rasulku dengan perkataan yang seperti itu karena pada masa Nabi Musa dahulu Bani Israel juga mengatakan perkataan yang seperti itu jadi kalau ada yang mengatakan perkataan seperti itu sekarang bermakna tabiatnya sama seperti Bani Israel dan Allah mengutuk dan mencela Bani Israel di dalam Al-Quran karena tabiat-tabiat mereka yang tercela jadi apabila ayat ini berkaitan dengan tabiat tercela Bani Israel pada masa Rasulullah kemudian diterangkan pula juga pada masa Nabi Musa hendaknya jangan dicontoh jangan diikuti kata pepatah Melayu kalau yang dicontoh itu yang baik-baik saja yang baik jadikan teladan tetapi kalau yang buruk maka dijadikan sempadan sudah batasi diri untuk tidak melakukannya mudah-mudahan dengan ayat ini kita akan mendapat petunjuk supaya kita tidak terperangkap kepada tabiat yang tercelah seperti mana yang dimiliki oleh Bani Israel khususnya orang-orang Yahudi pada masa dahulu bahkan yang berada di sebalik kontes ratu cantik dunia yang merendahkan dan menjatuhkan nilai wanitain dan belakangnya adalah perusak manusia dari kalangan orang-orang Yahudi yang yang hanya mengejar dunia dan mereka ini tidak lebih hanyalah memikirkan tentang bagaimana merusak manusia di dunia ini karena Allah menyebut mereka itu sebagai orang-orang yang merusak di permukaan bumi tinggal lagi kita sekarang ini apalagi pemimpin-pemimpin kalau memang Al-Quran ini dijadikan sebagai petunjuk ini dia petunjuk maka buat keputusan dengan tegas akankah menyebarluaskan atau menyokong pula mensponsori pula membenarkan dan menyetujui pula acara yang tercelaini dan umat Islam pula siapapun jangan mau ikut serta di dalam perkara yang dicelak oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini satu contoh saja kita sebutkan dan bisa diberikan kepada contoh-contoh yang lain banyak sekali contoh yang bisa disebut hanya saja kita ingin melihat ayat ini sebagai petunjuk untuk bisa dipakaikan kepada banyak perkara yang berlaku pada hari ini kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirannya hanya saja kita akan membacanya terlebih dahulu mudah-mudahan kita akan mendapat pahala kemudian kita terjemahkan yang dengan terjemahan akan semakin lebih dekat lagi dengan ayat sehingga mudah bagi kita nanti ketika mengikuti tafsir Al-Quran Allah berfirman A'udhu Billahi Minashaytanirrajim yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas saman faqad sa'alu Musa akbara min dhalik faqalu arinallaha jahratan faakhadat humus sa'iqatu bi zulmihim thummat takhadul ajla min ba'di maja'at humul bayinat fa'afawna an dhalik wa'atayna Musa sultanan mubina Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yas'aluka bertanya kepadamu mu disini siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayat ini ayat pemberitahuan tentang apa yang terjadi pada masa Rasulullah pada diri Rasulullah bertanya kepadamu siapa yang bertanya ahlul kitab ahlul kitab tadi sudah kita terangkan siapa yang dimasukkan dengan ahlul kitab antunazzila alaihim antunazzila alaihim supaya kamu menurunkan ke atas mereka kitab minas sama yaitu kitab dari langit bertanya kepada Rasulullah apa yang mereka tanyakan yang mereka tanyakan adalah wahai Rasul apakah kamu bersedia ini pertanyaannya apakah kamu bersedia untuk menurunkan kitab dari langit kepada kami seperti mana yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa dahulu yaitu pertanyaannya dan isi pertanyaan itu adalah permintaan maka ada juga yang menerjemahkan makna Yes Al-Uqadis ini adalah meminta ahlul kitab meminta kepadamu supaya kamu menurunkan ke atas mereka kitab dari langit maknanya kitab yang tertulis dari langit karena kitab suci Al-Quran yang turun kepada Rasulullah itu tidak tertulis kemudian baru tertulis karena kitab suci yang turun kepada Rasulullah itu melalui perantaran malaikat Jibril alaihissalam berbeda dengan kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa memang kitab itu turun langsung kepada Nabi Musa dalam keadaan tertulis jadi Nabi Musa menerimanya langsung berupa kitab yang tertulis jadi mereka minta kami tak mau kitab yang turun kepada mu wahai Muhammad iaitu Al-Quran yang tidak tertulis itu kami mau kitab yang turun itu tertulis seperti mana yang turun dahulu kepada Nabi Musa alaihissalam kalau kamu mampu untuk menurunkannya maka kami percaya kepada mu sebagai Nabi sebagai Rasul itu permintaan mereka permintaan itu yang membuat Rasulullah menjadi sedih menjadi kecewa mengapalah Bani Israel ini meminta yang seperti ini sebenarnya permintaan itu tujuannya bukanlah untuk mendapatkan bukti untuk beriman kepada Rasulullah tidak sebenarnya itu permintaan untuk berpaling dari Rasulullah karena apabila Rasulullah tidak memperkenankan atau mengabulkan tidak menyampaikan permintaan mereka maka ada alasan bagi mereka untuk berpaling dari Rasulullah jadi jangan salahkan kami kamu yang tak mau menyampaikan keinginan kami maka kami pun tidak mau beriman kepada mu seakan-akan mereka mendapat mendapat alasan yang membenarkan tindakan mereka dalam berpaling dari Rasulullah SAW ahlul kitab meminta kepadamu untuk kamu menurunkan ke atas mereka kitab dari langit maka sesungguhnya suci tertulis dari langit tapi kalau kepada Nabi Musa apa yang mereka minta Allah sebutkan di dalam di dalam perkataan berikutnya mereka berkata nampakkanlah Allah itu kepada kami secara terang itu yang mereka minta kepada Nabi Musa kami ini tak dapat melihat Allah maka nampakkanlah kepada kami zat Allah itu sehingga kami melihat dengan mata kepala kami sendiri kalau kami dapat melihat zat Allah kami beriman kepada mu wahai Musa kalau tidak kami tak beriman padahal mereka mengetahui Allah memang tidak dapat dilihat apa sebab zat Allah itu gaib sifat zat Allah yang gaib itu sempurna tanda sempurnanya tak mampu dicapai oleh panca indera manusia kalau dapat dicapai oleh panca indera bisa dilihat maka hilang sifat kesempurnaan zat Allah itu tapi itu betul yang mereka minta ini sangat lancang sekali iaitu berkata dengan perkataan yang tidak ada adab dan sopan santun sama sekali meminta yang tidak sepatutnya diminta lalu lalu apa yang mereka terima balasan apa yang mereka dapatkan maka petir menyambar mereka disebabkan karena kezaliman mereka mereka melakukan kejahatan mereka menanggung akibatnya kemudian mereka mengambil patung anak lembu untuk mereka sembah setelah datang penjelasan penjelasan yang jelas kepada mereka maksudnya adalah mereka telah disambar petir sebagai adab dan siksaan apakah mereka setelah itu setelah itu menjadi taat kemudian mengikuti Nabi Musa tidak rupanya mereka melanggar lagi setelah itu bermakna mereka ini tidak bisa diajar dengan adab dan siksaan apabila berlalu adab dan siksaan mereka kembali melanggar dan pelanggaran mereka lebih besar lagi kalau tadi pelanggaran mereka minta diperlihatkan Allah sekarang pelanggaran mereka mereka menyekutukan Allah iaitu dengan membuat patung yang patung itu berupa anak lembu anak sapi kemudian mereka sembah mereka menyekutukan Allah mereka melakukan dosa syirik dan dosa syirik adalah dosa yang paling besar dosa yang paling besar itu pula yang mereka lakukan betul-betul lah mereka ini keras kepala degil tak bisa diajar apalagi bahasa yang lain bebal mada dan lain sebagainya ini perkataan-perkataan yang sama yang menerangkan orang yang tak bisa diajar maka Allah kutuk mereka ini Allah kutuk mereka menjadi kera karena kera yang punya tabiat seperti itu bahkan dalam ayat yang lain Allah kutuk mereka itu menjadi babi waja'ala minhumul kiradata wal khanazir dan Allah kutuk mereka Allah laknat mereka sehingga ada yang menjadi kera dan ada yang menjadi babi disebut kera tak bisa diajar kera itu kalau kita beri makanan kepadanya dia bukan berterima kasih malah kita yang dicibirnya kera kemudian babi kita lihat tengok sajalah babi macam mana muncung dan hidung babi dan bagaimana perbuatannya kemudian kami memaafkan dari perbuatan mereka yang sedemikian itu Allah maafkan dengan cara dengan cara diajarkan kepada mereka bertaubat cara bertaubat dan taubat mereka itu adalah mereka mesti membunuh diri mereka jadi taubat yang ditetapkan ke atas mereka itu mereka bunuh diri baru dengan cara seperti itulah taubat mereka itu diterima oleh Allah itu berlaku kepada sebahagian dari Bani Israel iaitu yang menyembah patung anak lembung ujung ayat dan kami telah memberikan kepada Nabi Musa Sultan iaitu kekuasaan mubina yang nyata inilah dia terjemahan harfiah dan sedikit ulasan yang ulasan ini bersengaja kita sampaikan supaya lebih nampak kandungan ayat ini kita lihat dari awal ahlul kitab meminta kepadamu supaya kamu menurunkan kepada mereka kitab suci yang tertulis dari langit maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Nabi Musa yang lebih besar dari itu lalu mereka berkata tunjukkanlah kepada kami atau nampakkanlah kepada kami Allah zat Allah dengan jelas maka petir menyambar mereka disebabkan karena kezaliman mereka kemudian mereka mengambil patung anak lembu sebagai sesembahan setelah datang kepada mereka penjelasan penjelasan lalu kami memaafkan kesalahan mereka memaafkan mereka antalik dari kesalahan yang telah mereka lakukan itu dan kami telah memberikan kepada Nabi Musa kekuatan atau kekuasaan yang nyata kesimpulan dari ayat ini ayat ini menerangkan tentang pemberitahuan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala tentang kejadian yang berlaku pada masa Rasulullah iaitu ketika orang-orang Yahudi meminta kepada Rasulullah permintaan yang tidak sepatutnya mereka minta iaitu mereka meminta supaya kitab suci diturunkan untuk mereka dari langit berupa kitab suci yang tertulis dengan demikian mereka baru mau beriman kepada Rasulullah jadi mereka menetapkan syarat untuk beriman iaitu syaratnya turunkan kitab suci tertulis dari langit untuk mereka khusus jadi mereka tidak merasa puas dan cukup dengan kitab Al-Quran saja mereka ingin kitab suci khusus untuk mereka permintaan mereka itu membuat Rasulullah menjadi sedih membuat Rasulullah menjadi berat hati Rasulullah melihat wah ini perkara yang besar sekali bagaimana cara menyelesaikan mereka yang akuh dan sombong ini yang lancang dan tidak bersopan santun ini nah turun ayat ini sebagai menghibur Rasulullah SAW iaitu dengan menyatakan apa yang berlaku ke atas muwahim Muhammad sebenarnya telah berlaku ke atas Nabi Musa dahulu dan itulah sunnatullah iaitu yang berlaku pada masa dahulu juga akan berlaku pada masa sekarang dan akan terus berlaku karena di atas sunnatullah itulah setiap peristiwa berlaku tinggal lagi sekarang kalau Nabi Musa dahulu menghadapinya dengan sabar maka kamu wahai Muhammad hadapi pula lah tabiat tercelah Bani Israel itu dengan sabar dan kita pula pada hari ini kalau menjumpai orang-orang yang seperti itu pula hadapi pula lah dengan dengan sabar 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 memang tabiat Bani Israel itu betul yang diwarisinya nah sudah sabar sabar dengan sabar itulah maka insyaAllah kita akan berhasil di dalam berda'wah jadi da'wah ini perlu kesabaran perlu kesabaran dan biasanya yang tak sabar tak akan berhasil karena memang sunatullah itu ditegakkan di atas di atas apabila sabar berhasil apabila tidak sabar tidak berhasil nah sunatullah tentang kesabaran ini disebutkan di dalam Al-Quran di dalam banyak kejadian di antaranya Nabi Musa sendiri pun ketika belajar dengan khidir tak sabar akhirnya tak berhasil bersama dengan khidir di dalam di dalam mendapatkan ilmu yang lebih banyak karena khidir memberikan syarat mesti sabar kamu wahai Musa kalau apa-apa yang kubuat jangan kamu bertanya diam saja lihat saja jangan komen apa-apa jangan tanya apa-apa tapi Nabi Musa tak sabar ketika khidir melubang kapal Nabi Musa bertanya ketika khidir membunuh seorang anak Nabi Musa bertanya tak sabar Nabi Musa ketika Nabi ketika khidir tidak meminta upah dari orang kampung padahal layak untuk mendapatkan upah karena mendirikan dinding yang telah roboh di kampung tersebut Nabi Musa bertanya lagi tak sabar jadi mesti sabar belajar tafsir ini mesti sabar Al-Quran 30 juts dan 1 tahun hanya bisa menyelesaikan 2 juts bermakna perlu 15 tahun untuk belajar dan setiap malam datang ke sini sabar berhasil kalau tak sabar maka tidak berhasil dan bukan hanya panjangnya waktu banyak sekali yang akan yang akan menghalang kita mungkin hujan lebat mungkin badan yang kurang sehat mungkin entah apa lagi halangan-halangan tapi sabar berhasil sesungguhnya kesabaran orang tua kita dahulu dalam mendidik kita itulah yang membuat kita berhasil pada hari itulah pelajaran yang mungkin kita dapatkan dari dari ayat ini sekarang kita akan pindah ke tafsir ayat yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat di permulaan ayat Allah berfirman yas'aluka ahlul kitab meminta kepadamu ahlul kitab ahlul kitab meminta kepadamu di perkataan yas'aluka meminta di dalam ayat ini apabila kita perhatikan dari sisi kaedah bahasa Arab di dalam ilmu saraf umpamaya ini perkataan yas'alu ini adalah fi'il mudharik fi'il mudharik itu mananya kata kerja yang berterusan berterusan kalau disebut kata kerja yang berterusan bermakna ahlul kitab itu meminta kepada Rasulullah berterusan berarti ahlul kitab itu meminta kepada Rasulullah supaya kitab suci itu diturunkan kepada mereka secara tertulis bukan sekali dua kali mereka minta mereka berkali-kali meminta sekali minta Nabi tak menjawabnya sekali lagi Nabi minta Nabi tak menjawabnya mereka minta lagi mereka minta lagi mereka minta berkali-kali minta berkali-kali itu namanya nyinyir nyinyir itu adalah tabiat yang tercelang tujuannya apa kalau nyinyir tujuannya untuk menyakitkan hati maka sebenarnya mereka bukannya meminta itu untuk tujuan kebaikan supaya mereka mengikuti kebenaran tidak tujuannya untuk menyakitkan hati Rasulullah jadi dari perkataan ya selalu disana ada kandungan makna dan ini diterangkan di dalam tafsir bahawasanya mereka meminta kepada Rasulullah bukan sekali dua kali tetapi berkali-kali tujuannya adalah untuk menyakitkan hati Rasulullah jadi kalau kita ini penyampai kebenaran kemudian kita disakiti itu perkara biasa itu cuma tinggal lagi jangan menjadi orang yang memiliki sakit hati memang hati itu sakit disebabkan karena disebabkan karena tingkah laku orang-orang yang dengki yang benci kepada kita tapi jangan sampai memiliki sifat sakit hati hati boleh sakit tapi jangan sakit hati sebab kalau sudah sakit hati kepada orang sakit hati itu tercelah sifat yang tercelah tapi kalau hati sakit itu memang perkara biasa siapa orang yang suka dicelah dihina tetapi jangan hati itu berubah menjadi hati yang buruk iaitu sakit hati sehingga melakukan perbuatan yang tercelah pula kepada orang lain balas buruk dengan dengan baik jangan balas buruk dengan dengan buruk yas'aluka ahlul kitab ahlul kitab bertanya kepadamu meminta kepadamu bertanya yang dalam pertanyaan itu isinya permintaan apabila kita lihat sebab turun ayat seperti yang disebutkan dalam tafsir imam ibnu kasir atau tafsir imam al-tabari menyebutkan bahwasannya yang bertanya itu adalah orang-orang yahudi ada beberapa orang yahudi dari kalangan pemuka orang yahudi jadi bukan kalangan orang yahudi biasa pemukanya itu betul bertanya meminta kepada rasulullah tapi mengapa di sini tidak disebut perkataan orang-orang yahudi saja langsung yas'alukal yahud umpamaya orang yahudi meminta kepadamu tapi mengapa disebut di sini ahlul kitab maka ulama tafsir pun memberikan penjelasannya orang-orang yahudi di dalam ayat ini disebut sebagai ahlul kitab sebagai memberikan isyarat bahwasannya mereka mengaku sebagai ahlul kitab sebagai orang-orang yang menerima kitab suci yang mereka tahu sebenarnya nabi muhammad itu siapa sebab sifat nabi muhammad itu adalah kitab suci mereka sebenarnya apabila memang mereka itu ahlul kitab tidak sepatutnya mereka meminta seperti yang disebutkan dalam ayat ini iaitu meminta supaya Rasulullah menurunkan kitab suci tertulis dari dari langit jadi penggunaan kata ahlul kitab di sini sebenarnya sindiran ini sindiran kepada mereka kalau memang yah ahlul kitab tak sepatutnya demikian yas'aluka ahlul kitab ahlul kitab meminta kepadamu antunazzila alaihim supaya kamu menurunkan atas mereka supaya kamu menurunkan atas mereka permintaan mereka ini permintaan yang salah apakah nabi muhammad punya kuasa menurunkan kitab suci dari langit yang punya kuasa menurunkan kitab suci itu siapa Allah maka permintaan mereka ini permintaan yang salah antunazzila alaihim kitabam minas sama supaya kamu menurunkan kepada mereka atau ke atas mereka sebuah kitab kitab yang tertulis minas sama dari langit bahkan dalam satu riwayat mereka meminta wahai muhammad kami ingin kamu menurunkan kitab suci dari langit kepada sifulan sifulan dari kalangan kami jadi mereka sendiri yang menentukan siapa orang yang akan menerima kitab suci itu artinya apa artinya mereka mau ikut campur dalam masalah agama ini sementara masalah agama ini tidak ada campur tangan manusia dalam dalam perkara agama manusia itu sepenuhnya menerimanya tanpa syarat seperti apa diturunkan terima saja ini mereka mau ikut campur pula bermakna mereka ini adalah orang-orang yang lancang kata lancang ini apa mana lancang ini berani melakukan kesalahan kalau berani melakukan kebaikan itu bagus berani melakukan kebaikan itu bagus ini berani melakukan kesalahan itu lancang namanya lancang betul maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa lebih besar dari itu maknanya lebih besar keburukan dari permintaan itu lebih besar keburukan dari permintaan berbanding permintaan yang mereka tujukan kepada Rasulullah jadi permintaan mereka kepada Nabi Musa dahulu lebih besar keburukannya iaitu yang mereka minta adalah kalau kepada Nabi Muhammad tadi minta supaya kitab suci diturunkan dari langit tapi kalau kepada Nabi Musa minta diperlihatkan dari Allah tadi sudah kita terangkan tinggal lagi pembahasannya adalah ini dibahaskan oleh ulama tafsir maka fa ini adalah fa yang menerangkan tentang penjelasan jadi ayat sebelum ini dijelaskan oleh ayat setelah fa iaitu kalimat yang ada sebelum fa itu dijelaskan oleh ayat atau kalimat yang ada setelah setelah fa apa yang disebutkan sebelum fa yang disebutkan sebelum fa adalah orang-orang Yahudi yang ada pada masa Rasulullah telah meminta kepada Rasulullah supaya diturunkan kitab suci dari langit meminta permintaan yang tidak sepatutnya mereka minta kemudian dijelaskan wahai Muhammad apa yang berlaku padamu itu janganlah kamu perhatikan betul sehingga menyebukkanmu menyusahkanmu menyengsarakanmu ah jangan membuatmu menjadi sedih kecil hati jangan diterangkan dijelaskan apa sebab sebab yang berlaku pada dirimu itu sudah berlaku juga pada diri Nabi Musa alaihissalam dan kamu wahai Muhammad adalah Rasulku yang lebih baik dari Rasul-Rasul yang lain maka jangan sampai apa yang berlaku ke atas dirimu merendahkan kedudukanmu jadi fa di sini adalah fa al-bayaniyah iaitu fa yang memberikan penjelasan atau fa al-ataf fa yang melanjutkan saja iaitu ini dia yang diberitahukan yang berlaku pada masa Rasulullah dan ini dia yang berlaku pada masa Nabi Musa alaihissalam jadi kalau kita mengaji tafsir ini semua bisa kita sebut kalau kita punya ilmu tapi kalau tak punya ilmu apa yang mau disebut fa-fa saja kot-kot saja tak bisa disebut jadi kalau kita lihat tafsir-tafsir para ulama kalau ulama itu memiliki ilmu yang sangat luas banyak sekali perkara yang disebutnya bahkan yang tidak disebut oleh ulama tafsir yang lain mereka menyebutnya apa sebab sebab ulama yang lain tak punya ilmu tentang itu dia punya maka dia pun menjelaskannya akhirnya kitab tafsirnya berlainan dengan kitab tafsir yang lain masa berlainan di sini adalah ia bisa memberitahukan apa yang tidak bisa diberitahukan oleh orang lain dan itu adalah karunia dari sisi Allah kalau memberitahukan kembali apa yang telah diberitahukan oleh orang lain itu bermakna kita hanya mengulanginya saja mengulanginya dah betul dah baik dah apalagi bisa memberikan yang yang terbaru pula ini yang sudah diberitahukan pun tak tahu yang sudah diberitahukan oleh para ulama pada masa dahulu itu pun tak tahu macam mana pula nak memberitahukan yang yang baru pula sudah banyak diberitahukan mungkin mungkin satu ayat ini ada 20 pemberitahuan dan mungkin kita baru tahu 2-3 baru banyak yang belum belum tahu lagi maka perlu banyak belajar maka ada tafsir ulama itu dia ringkas saja tafsir Al-Quran 2 zilid tapi ada tafsir Al-Quran 30 zilid mengapa di sini ada 2 ada 4 ada 8 ada 20 ada 30 bergantung kepada ulama tafsir itu sendiri kalau dia menjelaskan panjang banyaklah kandungan tafsirnya kalau yang ringkas ringkas saja ringkas tafsir apa yang sudah kita baca sekarang ada kita baca tafsir yang sampai 30 zilid ada tafsir Ibn Kathir itu pun ringkasannya pula ringkasan tafsir Ibn Kathir tafsir Ibn Kathir itu 4 zilid tapi bukan yang 4 zilid itu yang dibaca yang ringkasannya pula yang sudah menjadi 2 zilid yang 2 zilid itu pun belum selesai lagi bermakna kita ini sangat rendah motivasi di dalam menguasai kandungan kitab suci padahal kandungan kitab suci adalah petunjuk bagi hidup kita nah ini selingan sedikit ini tidak termasuk ke dalam tafsir Al-Quran tapi tujuannya adalah supaya mengingatkan kita bagaimana kita bisa menjalankan hidup mengikuti petunjuk andaikan kita tidak tahu petunjuk itu sendiri maka musuh itu pandai dijauhkannya kita dari Al-Quran sehingga ramai pada hari ini tak pandai baca Quran sudah pandai baca Quran tetapi dijauhkan kita dari Al-Quran dulu ketika SD dah khatam Al-Quran ketika MDA sudah khatam Al-Quran tapi setelah itu masuk SMP SMA perguruan tinggi Quran ditinggalkan apa lagi yang dibaca yang dibaca Quran lagi bukan Quran Quran surat kabar majalah kemudian novel novel cerita-cerita dan lain sebagainya kalau dahulu yang didengarkan air-air Al-Quran dalam pengajian-pengajian sekarang yang didengarkan apa? nyanyian-nyanyian dahulu pergi ke masjid ke surau untuk tadarus Al-Quran sekarang pergi ke mana? karaoke tempat hiburan berhasillah musuh menjauhkan kita dari dari Al-Quran maka musuh itu tak suka kalau kita dekat dengan Al-Quran apalagi pemimpin dekat dengan Al-Quran tak suka apalagi pemimpin hafal Quran 30 juz lagi tak suka dikudeta digulingkan maka mereka meminta kepada musuh dahulu yang lebih besar dari itu iaitu permintaan buruk yang lebih besar dari yang diminta kepadamu wahai Muhammad iaitu mereka berkata nampakkanlah Allah kepada kami secara nyata secara terang arina nampakkan sehingga kami dapat melihatnya dengan mata kepala kepala kami sendiri jahratan secara terang tidak samar nampakkan kepada kami jadi mereka minta perkara yang yang sepatutnya tidak mereka minta apa tujuannya mereka minta perkara yang yang tidak akan mungkin diperkenankan itu tujuannya adalah supaya mereka mendapat alasan untuk tidak beriman nah itu dia supaya mereka mendapat alasan untuk tidak beriman sama juga empamanya dengan seorang anak empamanya supaya dia apa empamanya disampaikan keinginannya sementara orang tuanya apabila apabila ia berkeinginan karena dia ingin orang tuanya itu tunduk kepadanya maka dia minta kepada orang tuanya apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang tuanya kalau memang ia juga saya ini mesti mengikuti permintaan ayah atau mak maka berikan kepada saya bintang dari langit mana mungkin orang tua bisa memberikan bintang dari langit tujuannya apa tujuannya supaya dia tidak tunduk kepada orang tuanya maka dia minta sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh orang tuanya ini anak seperti ini anak apa namanya seperti itulah Bani Israel orang-orang Yahudi minta sesuatu yang tidak akan diperkenal yang tidak akan mungkin berlaku tapi bisa kita melihat zat Allah itu nanti di akhirat bisa di dalam syurga tapi di dunia tidak karena dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahawasanya Allah tidak memperlihatkan zatnya di dunia ini seperti yang dahulu pernah Nabi Musa memintanya tetapi Allah tidak memperkenalkannya dan mereka mengetahui perkara tersebut dan mereka minta pula kepada Nabi Musa Nabi Musa telah memintanya dahulu Rabbi hari ini anzur ilaik wahai Tuhanku perlihatkanlah zatmu aku ingin melihatmu iaitu ketika Nabi Musa berada di atas bukit Tursinah kemudian Allah menjawab kamu wahai Musa sekali-kali tidak akan bisa melihatku ini diketahui oleh Bani Israel tapi mereka memintanya juga bermakna mereka meminta sesuatu yang yang tidak akan mungkin berlaku mengapa mereka minta juga sekali lagi jawabannya adalah untuk mendapatkan alasan supaya tidak beriman maka petir pun menyambar mereka mengapa petir menyambar mereka sebab mereka telah melakukan kesalahan mereka berdosa maka mereka layak untuk disiksa siksa siksaan untuk mereka adalah berupa petir petir dalam ayat ini adalah as-sa'iqah sebenarnya perkataan as-sa'iqah ini maknanya banyak as-sa'iqah bermakna petir boleh tetapi as-sa'iqah ini juga bermakna mati as-sa'iqah ini juga bermakna api as-sa'iqah ini juga bermakna suara yang keras menggelegar jadi kalau dihimpunkan jadi satu siksaan yang ditimpakan ke atas Bani Israel itu khususnya kepada orang-orang Yahudi yang melampaui batas yaitu meminta apa yang tidak sepatutnya mereka minta itu balasan yang Allah tetapkan ke atas mereka adalah berupa petir yang petir itu adalah api yang bisa membakar karena petir bisa membakar kemudian petir itu diiringi oleh suara yang menggelegar guruh yang keras berdentum kemudian petir yang menyambar mereka berupa api yang bisa menghanguskan dengan suara yang menggelegar itu bisa membuat mereka menjadi hangus terbakar oh jadi siksaannya bukan bukan siksaan yang ringan siksaan yang besar yang berat berarti perbuatan mereka itu adalah dosa yang besar kesalahan yang besar karena dosa besar siksa pun besar siksa besar disebabkan karena dosa yang dosa yang besar setiap yang berdosa pasti akan disiksa maka jangan coba-coba berfikir untuk melakukan dosa karena akan menanggung siksa tangan yang mencincang bahwa itu sendiri yang memikul wala taziru waziratu wizra ukhra fama ya'mal mithqala daratin syarran ya barang siapa yang melakukan keburukan kejahatan dia sendiri yang akan menanggungnya dia pasti akan melihat balasannya bi zulmihim dikarenakan kezaliman mereka jadi Allah menyiksa bukan karena Allah ingin menganiaya mereka tidak Allah menyiksa mereka disebabkan karena perbuatan tangan mereka sendiri karena perbuatan tangan mereka sendiri kemudian Allah menyiksa bermakna itu adalah keadilan Allah jadi Allah tidak tidak berlaku zalim ke atas hamba-hambanya tapi kalau ada orang yang disisa bagaimana cara memahaminya itu adalah keadilan Allah karena yang berdosa mesti disiksa kemudian mereka mengambil patung anak lembu setelah itu setelah mereka mendapatkan penjelasan-penjelasan yang jelas semestinya dengan peristiwa di sambar petir itu mereka mendapat pengajaran mereka tak mau lagi melanggar tetapi apakah mereka tidak melanggar lagi setelah itu melanggar apa pula pelanggaran mereka setelah itu lebih besar pula lagi pelanggaran mereka adalah menyekutukan Allah dengan membuat patung yang patung itu berupa al-ijla al-ijla ini berupa anak lembu rumah anak kecil siapa yang pergi berjalan-jalan ke daerah Sinai kami berjalan-jalan ketika beberapa tahun yang lalu ke sana kononnya kata orang sana itu tengok lihat yang ada di tepi bukit itu nampak seperti anak lembu itulah yang disembah daulah oleh Bani Israel tapi entah tidak karena memang nampaknya batu itu seperti anak lembu ada di tepi gunung batu itu tapi apakah itu yang disembah daulah oleh Bani Israel Wallahu'alam karena untuk orang datang ke situ supaya banyak wisatawan sampai ke situ maka dibuat saja pengakuan-pengakuan entah ya entah tidak tetapi di dalam tafsir dibahaskan patung yang mereka buat itu bukan dari batu patung yang mereka buat itu dari emas dan emas itu emas curian kapan mereka mencuri emas orang-orang Bani Israel itu mencuri emas itu ketika mereka bekerja di Istana Fir'aun mereka kan dipekerja kan di Istana Fir'aun jadi sambil bekerja curi emas Fir'aun bekerja ambil lagi curi lagi bawa pulang bawa pulang bawa pulang rupanya dah banyak juga kemudian mereka itu dibawa lari oleh Nabi Musa ketika dibawa lari oleh Nabi Musa mereka bawa bersama mereka emas curian itu kemudian dibelahkan laut untuk mereka semua kita tahu cerita ini kemudian sampai keseberang dan selamatlah mereka dengan emas curian mereka itu sekali kemudian ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Terusina untuk mengambil tawarat maka emas curian itu mereka kumpulkan kemudian mereka cairkan kemudian mereka bentuk patung anak lembu itulah dia sejarahnya maka ada ulama tafsir menyebutkan patung anak lembu yang mereka sembah itu adalah perkara yang buruk tercelah sesembahan patung itu adalah yang buruk tercelah yang buruk itu datang dari yang buruk emas itu buruk sebab emas itu emas curian yang buruk melahirkan yang buruk maka jangan sampai mengambil harta orang lain karena itu adalah harta yang buruk harta yang buruk itu akan lahir pula perkara yang buruk perbuatan menjadi buruk perkataan menjadi buruk tingkah laku menjadi buruk dan lain sebagainya yang buruk melahirkan yang buruk yang baik saja melahirkan yang buruk apalagi yang buruk melahirkan apalagi buruk melahirkan yang buruk tapi mudah-mudahan Dengan pandainya kita Menggunakan yang baik Yang baik itu melahirkan yang Yang baik pula Mimpak di maja'at humul bayinan Setelah datang ke dalam mereka Al-bayinan, penjelasan-penjelasan Apa yang dimaksudkan dengan penjelasan-penjelasan ini? Di antara ulama tafsir menerangkan Pertama, tafsirannya penjelasan-penjelasan tersebut Adalah berupa ayat-ayat Al-Quran Berupa ayat-ayat yang disampaikan kepada mereka Kalau kepada mereka dahulu Ayat-ayat yang terdapat dalam kitab Taurat Yang disampaikan oleh Nabi Musa AS Yang isinya adalah kebenaran Ada lagi ulama tafsir menyebabkan Tafsiran yang kedua adalah penjelasan-penjelasan itu Adalah berupa mu'jizat-mu'jizat Yang pernah berlaku Yang mereka lihat sendiri Bagaimana tongkat Nabi Musa Berubah menjadi ular Mereka lihat sendiri Bagaimana laut dibelahkan Mereka lihat sendiri Mereka sudah mengetahui Nabi Musa itu sebagai Nabi Melalui mu'jizat-mu'jizat Nabi Musa Tapi masih lagi mereka tidak mahu beriman kepada Nabi Musa Betul-betul lah mereka ini Tak bisa diajar Dengan pengetahuan Padahal pengetahuan tersebut Nampak terang, nampak jelas Karena mereka menyaksikannya Ada pengetahuan itu berupa pendengaran saja Kita mendengar Ada pula pengetahuan itu adalah disaksikan betul dengan mata Ini mereka menyaksikan Mereka mengetahui Nabi Musa itu seorang Nabi Tapi tetap juga mereka menyikutukan Allah Tidak mengikuti Nabi Nabi Musa Fa'afawna an thalik Lalu kami memaafkan mereka Dari kesalahan mereka itu Bagaimana cara Allah memaafkan? Seperti yang kita sebutkan tadi Iaitu Allah baru memaafkan mereka Apabila mereka bertawabat Dan cara tawabat mereka Mesti mereka itu membunuh diri mereka Ini sudah kita terangkan dalam Dalam surah Al-Baqarah dahulu Jadi setiap yang menyembah patung itu Bunuh diri Dengan membunuh diri Bermana tawabat diterima Tak mau membunuh diri Tak diterima tawabat Jadi tawabat mereka dahulu berat Kalau tawabat kita ini sekarang mudah dan ringan Tak perlu membunuh diri untuk bertawabat Kalau kita ini bertawabat Hanya cukup menyebut Rabbana Zolamna Anfusana Wa'illam tawfirlana Wa tarhamna Lanakunanna minal khasrin Dah selesai bertawabat Tapi tidak sekedar menyebutnya saja Tetapi mestilah di dalam hati itu Menyesali kesalahan yang telah dilakukan Kemudian tidak mahu melakukannya lagi Berazam untuk menebus keburukan Dengan kebaikan Berubah sikap setelah bertawabat Tawabatnya akan diterima Ujung ayat penutup pembahasan Wa'atayna Musa sultanan mubina Dan kami berikan kepada Musa Sultan Kekuasaan Kekuatan Mubina yang nyata Ujung ayat ini menerangkan bahwasannya Nabi Musa diberi oleh Allah Kekuatan yang nyata Tafsirnya Kekuatan yang nyata itu adalah Penjelasan yang kuat Dengan penjelasan yang kuat Maka alasan yang diberikan kepada Bani Israel itu Tepat Terang Tegas Sehingga tidak ada satu pun Bani Israel Yang mampu untuk membantah Karena Hujah Atau alasan yang disampaikan oleh Nabi Musa Tegas Terang Jelas Dan tak pernah kita mendengar Bani Israel itu Berhasil Atau menang Di dalam membantah Nabi Musa Sebab Nabi Musa diberi oleh Allah Sultanan mubina Tapi ada juga di antara ulama tafsir Menjelaskan Makna Sultanan mubina itu adalah Mu'jizat Mu'jizat Yang ada pada Nabi Musa Sebagai karunia dari Allah Dan tidak ada pula yang mampu untuk Melawannya Nabi Musa punya tongkat Tukang sihir punya tali-tali Mampu tukang sihir Mengalahkan Nabi Musa Tidak Apa sebab? Sebab Nabi Musa diberikan Sultanan mubina Artinya apa? Artinya orang yang benar Pejuang kebenaran Tidak akan mungkin dapat dikalahkan Oleh orang yang tenggelam dalam kebatilan Sebagai pejuang-pejuang kebatilan Pada akhirnya Pejuang kebenaran itu adalah yang akan menang Mungkin waktunya saja Kalau Rasulullah dahulu berapa lama waktunya? Sehingga menang 13 tahun di Mekah Tak nampak menang Bahkan Rasulullah diusir Sehingga Rasulullah mesti berhijrah ke Ke Madinah Ke Madinah Tambah lagi 10 tahun di Madinah 23 tahun Barulah nampak kemenangan itu Karena Allah memberikan Sultanan mubina Kepada Kepada Rasulullah Maka kita pun juga berdoa Minta Sultan Ya Allah masukkanlah aku dengan cara masuk yang baik Dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang baik Dan berikanlah dari sisimu Ya Allah Sultanan mubina Iaitu Kekuatan Kekuasaan Yang nyata Yang akan memenangkan Insya Allah Kalau tak menang pada masa kita ini Pada generasi kita hari ini Pada generasi anak-anak kita Nanti yang akan menang Atau pada generasi cucu kita Yang penting sekarang ini Kita sudah memulainya terlebih dahulu Mudah-mudahan Apa yang kita pelajari ini Ada manfaatnya Insya Allah Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha illa anta Wasidawfiruka Wa atubu ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton